Halo Sobat Ikan Lokal Bertemu lagi di channel Ikan Lokal Indonesia Channel yang memberikan informasi tentang ikan yang ada di sungai Indonesia Intro Kali ini Kita akan membahas Si Ejeng Gondok Pernahkah kamu berpikir Apakah dampak positif dan dampak negatif Dari tanaman Ejeng Gondok di wadu Ejeng Gondok tak sengaja ditemukan oleh seorang ilmuwan Bernama Carl Friedrich Philipp van Martinus Seorang ahli putani asal Jerman pada tahun 1924 Ketika sedang melakukan ekspedisi di sungai Amazon Brazil Manfaat dari Ejeng Gondok Ini cukup banyak loh Sobat Salah satunya adalah sebagai kerajinan anyaman Kerajinan ini sangat diminati oleh para turis lokal maupun mancan negara Karena keindahan dari kerajinan Ejeng Gondok Tidak hanya itu Ejeng Gondok juga bermanfaat bagi para petani sebagai pupuk organik Sobat Yang baik bagi tanaman sejenis sayur Seperti bayam, wortel, cabai, terong, dan buah-buahan Ejeng Gondok juga bisa dimanfaatkan sebagai Bahkan untuk biogas yang ramah lingkungan Sobat Selain memiliki dampak positif Ejeng Gondok juga memiliki dampak negatif Sobat Yaitu menghalangi sinar matahari yang masuk ke dalam perairan Sehingga dapat menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air Kemudian, Ejeng Gondok juga sangat mengganggu bagi para nelayan di waduk Karena Ejeng Gondok mempersulit jalan para nelayan untuk berakan mencari nafkah Maupun saat pulang dari mencari nafkah Dan juga, Ejeng Gondok bisa merumpak merusak lingkungan di sekitar perairan Mempercepat pendangkalan air Serta, Ejeng Gondok juga dapat merusak estetika perairan Karena akar-akar yang rontok dan mengambang Membuat air terlihat kotor dan terlihat sangat geruh Sobat Ejeng Gondok adalah tumbuhan guluma Yang terkadang memiliki dampak positif bagi masyarakat Dan juga memiliki dampak negatif pula bagi masyarakat Apabila habitat Ejeng Gondok tidak berlebihan Ejeng Gondok dapat memperindah kolam ataupun rawah Akan tetapi, apabila habitatnya terlalu berlebihan Ejeng Gondok akan sulit untuk dikendalikan Dan akan merusak estetika perairan Tapi, Ejeng Gondok memiliki bunga yang sangat indah bagi para turis Oke, sekian dulu Sobat Terima kasih sudah menonton Dan lindungi sungai kita Agar anak cucu kita bisa melihat ikan lokal Indonesia Salam Lestari sungai ku Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton